Halo guys, balik lagi bersama aku Dr. Rani Setiawan di channel Dr. Anti Official dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen sesi, kesehatan reproduksi dan bagi kalian yang baru gabung di channel ini, kenalin, segmen sesi itu merupakan segmen yang akan ngebahas seputar kesehatan reproduksi baik itu pada pria maupun pada wanita maka dari itu, apabila kalian tertarik dengan channel ini, terutama segmen sesi kalian bisa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tau terus kapan video terbaru di upload tiap minggunya di channel ini karena memang setiap minggunya itu, pasti akan ada segmen-segmen sesi yang cukup menarik buat kalian simak dan sayang banget buat kalian lewatkan guys jadi, tunggu apa lagi? Jangan lupa subscribe channel ini dan baiklah gak berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya Kista ovarium dan juga kesuburan wanita memang memiliki keterkaitan beberapa jenis kista ovarium dapat mempengaruhi peluang wanita untuk hamil namun dengan penanganan yang tepat, wanita yang menderita kista ovarium tetap bisa memiliki momongan kista ovarium memiliki beberapa jenis yaitu kista fungsional, kista dermoid, kista denomas, endometriosis, dan sindrom ovarium polikistik atau picos sebagian jenis kista tersebut tidak berbahaya dan tidak berdampak pada kesuburan wanita namun ada pula jenis kista ovarium yang bisa mempengaruhi kesuburan dan membuat wanita lebih sulit hamil kista ovarium yang mempengaruhi kesuburan wanita berikut adalah beberapa jenis kista ovarium yang dapat mempengaruhi kesuburan seorang wanita diantaranya Pertama, sindrom polikistik ovarium, picos picos itu terjadi ketika terdapat kelainan pada hormon yang berfungsi untuk mengatur kinerja organ reproduksi wanita para wanita yang mengalami picos biasanya akan mengalami hate yang tidak teratur sehingga sulit untuk menentukan masa suburnya kondisi ini juga menyebabkan terjadinya kista atau benjolan-benjolan di indung telur ataupun ovarium penyakit picos itu bisa membuat wanita menjadi lebih sulit untuk hamil selain itu, picos juga bisa menyebabkan wanita mengalami berbagai gejala seperti misalnya timbul banyak jerawat, peningkatan berat badan, rambut rontok, atau banyaknya tumbuh bulu di bagian tertentu tubuh 2. Endometriosis penyakit ini muncul ketika jaringan dinding rahim itu lepas dan menempel di organ tubuh lainnya seperti misalnya tuba falopi, indung telur, ataupun panggul ketika menyerang tuba falopi ataupun indung telur endometriosis bisa menyebabkan wanita lebih sulit untuk hamil endometriosis juga seringkali akan membuat wanita mengalami nyeri panggul nyeri ataupun tidak nyaman saat berhubungan dengan pasangan perdarahan pada misfi serta nyeri saat menstruasi jenis kista ovarium yang tidak mengganggu kesuburan berikut adalah beberapa jenis kista ovarium yang tidak mempengaruhi kesuburan wanita diantaranya pertama, kista fungsional kista fungsional seperti misalnya folikuler ataupun kista corpus alienum merupakan jenis kista ovarium yang paling sering terjadi kista ini umum terjadi selama siklus menstruasi dan tidak mempengaruhi tingkat kesuburan kehadirannya justru dapat menunjukkan bahwa kalian sedang subur dua, kista dermoid kista ovarium jenis ini tidak mengandung cairan seperti jenis kista lainnya kista dermoid mengandung jaringan tubuh seperti rambut, kulit, ataupun gigi kista ini umumnya sudah terbentuk sejak lahir dan tidak menimbulkan gejala kista cista demonas kista cista demonas muncul dari permukaan ovarium ataupun indung telur kista ovarium jenis ini membutuhkan perawatan khusus tetapi tidak mempengaruhi kesuburan meski umumnya tidak berbahaya dan tidak mengganggu kesuburan ketiga jenis kista ovarium tersebut terkadang bisa mempengaruhi kesuburan ketika ukurannya sudah sangat besar pecah atau menimbulkan gejala berat hingga menghalangi suplai darah ke ovarium wanita dengan kista ovarium itu masih berpeluang untuk hamil dengan pengobatan yang tepat, wanita dengan kista ovarium yang berpotensi mengganggu kesuburan masih memiliki peluang untuk hamil untuk mengobati kista yang dapat mengganggu kesuburan wanita dokter bisa memberikan beberapa langkah penanganan kista ovarium diantaranya pemeriksaan rutin pemantauan rutin berupa pemeriksaan USG selama beberapa minggu atau beberapa bulan itu perlu dilakukan bila kista ovarium berukuran kecil dan tidak menimbulkan gejala pada penderita kista ovarium yang sudah menopaus pemeriksaan berupa tes darah dan juga USG perlu dilakukan 4 bulan sekali selama 1 tahun pemberian obat-obatan dokter dapat memberikan pil KB untuk mencegah kista muncul kembali namun alat kontrasepsi hormonal tidak dapat mengecilkan kista yang sudah ada dokter juga dapat memberikan obat-obatan kesuburan bernama Clomifen yang dapat memancing ovulasi atau terapi hormon gonadotropin untuk membantu siklus menstruasi menjadi lebih teratur obat metformin juga bisa membantu mengatasi kista ovarium yang menjadi penyebab masalah kesuburan terutama jika penderita mengalami obesitas atau tidak cocok dengan obat Clomifen metformin bisa membantu tubuh berevolusi secara normal dan meningkatkan peluang untuk hamil operasi kista ovarium yang berukuran besar itu dapat menimbulkan gejala ataupun berpotensi menjadi kanker kista tersebut perlu dihilangkan melalui operasi jenis operasi yang dapat dilakukan untuk mengangkat kista ovarium adalah laparoskopi dan juga laparotomi setelah kista ovarium terangkat dan dinyatakan sembuh dokter bisa menyarankan untuk memulai program hamil agar kesempatan hamil itu meningkat dokter juga dapat merekomendasikan program bayi tabung jika berhasil dokter mungkin akan menyarankan penderita untuk menjalani gaya hidup sehat dan mengonsumsi suplemen kehamilan hal ini penting untuk mengurangi resiko terjadinya komplikasi pada kehamilan seperti misalnya tekanan darah tinggi diabetes gestasional ataupun preeklamsi tidak semua kista ovarium berbahaya dan bisa menyebabkan masalah pada kesumburan atau infertilitas pada wanita karena dengan pemeriksaan dan juga penanganan yang tepat dari dokter maka wanita yang menderita kista ovarium masih memiliki peluang untuk hamil dan memiliki anak oke guys sekian aja video kali ini aku harap video kali ini itu bisa bermanfaat buat kalian bisa menambah wawasan kalian dan sebenarnya juga kalian bisa komen-komen di bawah seputar video kali ini ataupun kalian punya ide-ide untuk video ke depan aku harus ngebahas tentang apa lagi gitu ya kalian bisa langsung aja tulis ide kalian di kolom komentar di bawah dan jangan lupa juga like video ini jika kalian suka cuakin aja jika kalian gak suka share ke teman-teman kalian yang menurut kalian butuh tentang informasi yang ada di video kali ini subscribe juga channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tau terus kapan video terbaru di upload kayak minggunya di channel ini call aku juga di instagram at dr.aniseptiawan karena aku juga cukup sering share beberapa informasi disana juga guys oke guys sekian dan terima kasih see you in the next video guys bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax selamat menikmati